Selamat Indonesia pagi, kembali hadir untuk kandar saudara. Sebelah suarga negara Indonesia diduga disekap selama hampir dua minggu di Myanmar. Hal ini terungkap setelah video para WNI ini meminta bantuan agar bisa dipulangkan ke tanah air beredar di media sosial. Diduga WNI ini korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam video yang beredar ada sejumlah WNI disekap di sebuah wilayah bernama Miawadi, Myanmar. Diduga belasan WNI ini menjadi korban tindak pidana perdagangan orang melalui iming-iming pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Namun, para WNI ini justru mendapat pelakuan kasar dan siksaan dari pihak perusahaan yang mempekerjakan mereka. Kini para WNI mengharapkan bantuan untuk segera bisa dipulangkan ke tanah air. Agar segera mengevokasi kami. Itu melalui video dokumentasi ini memohon dan sangat memohon meminta pertolongan agar kami yang menjadi korban TPPO di Myanmar dan ada dua teman kita yang sedang disekapi ruangan lain bisa segera di evakuasi. Kami mohon dengan sangat kepada pemerintah Indonesia agar segera mengevokasi kami dan segera memproses secepatnya karena kami sudah ingin pulang ke tanah air. Sementara itu saudara keluarga korban di Sukabumi saat ini sudah berkoordinasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI Sukabumi. Keluarga berharap para korban yang saat ini disekap di Myanmar bisa segera kembali ke tanah air. Berangkat ke sana untuk mencari kehidupan yang baru atau upah yang lebih besar. Kejadiannya memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi harapan orang tua didan segenap yang ada di Myanmar Wadi agar disegerakan pulang. Ya menurut keterangan dari keluarga dan dari korban tersebut, mereka itu awalnya ditawarin kerja oleh temannya yang sudah bekerja di sana. Untuk kerja di Thailand sebagai admin, salah satu admin di salah satu perusahaan. Ternyata setelah di sana itu dia bukan kerja di Thailand. Kerjanya yaitu di Yawadi ya, daerah komplik. Di sana dia dipekerjakan sebagai skam online. Di negara mana? Di negara Myanmar.